hai hai ketemu lagi dan saya isan kali ini kita akan buat mur dan baut di tinker cat so desainnya seperti apa di sini saya sudah buka tinker cat nya kita langsung cari ini untuk kita pertama buat mur nya dulu ini size nya ketinggiannya kira-kira 4 mm oh ya jangan lupa yang ini di tinker cat ini ini menggunakan milimeter ya bukan cm geset sulangi jadi enam setelah itu sekarang untuk bautnya dari basic shape ini kemudian dari menu ini teman-teman pilih ships generator Oke dari ship generator kemudian dia keluar ini ada tulisan metric head sorry metric thread klik saja tarik ke sini sudah nah problemnya ini adalah yang jadi problem itu ini hanya bautnya saja tidak dipakai untuk melobangi Nah kalau kita ingin melobanginya caranya bagaimana Oke ini caranya kita drag kedua-duanya klik lain ini kemudian senterkan posisi keduanya seperti ini setelah posisinya center seperti ini ini saya copy dulu ya saya pasti kemudian untuk sebagai sisa nanti nah ini di bautnya ini teman-teman klik hole disini ada menu holes klik saja seperti ini kemudian drag keduanya group sudah itu sudah akan langsung terlobangi nah problemnya adalah kalau teman-teman ini kan ini ukurannya dopa diameternya 12 mm ini 12 mm disini sudah 12 mm ukuran lubang ini tadi 12 mm tetapi kalau teman-teman langsung nge print ini di bahwa mesin 3d printernya teman-teman itu baut ini tidak akan pernah bisa masuk kenapa dia tidak akan pernah bisa masuk karena ini akan jadi terlalu lebar sementara ini jadi kekecilan nah masing-masing 3d printer itu biasanya beda-beda karena untuk karena saya memakai 3d printer mereknya kreality ender 3 yang v2 ya kreality ender 3 pro ya itu biasanya ada toleransi itu 2 mm nah kalau tadi lubangnya itu besarnya atau ukurannya 12 mm maka bautnya itu harus dikurangi 2 mm sebelumnya jadi 12 sekarang harusnya itu jadi 10 nah setelah 10 begini maka baru dia bisa akan masuk atau berulir dengan baik dan benar nah kalau tidak begitu dia tidak akan bisa terulir karena kebesaran lubangnya sorry kekecilan lubangnya dan bautnya kebesaran oke sudah jadi seperti ini jika teman-teman ingin ini ada kepalanya misalkan nah dulu kesalahan saya adalah sering sekali saya tidak bisa karena ketika saya ingin memanjangkan saya tarik dia ke sini sementara lubangnya tidak di tidak di seperti ini jadi tidak bisa masuk ulirnya ini atau derat ini berbeda dan yang ada di lubang nah itu cara yang salah saya ando cara yang benar adalah kalau teman-teman ingin meninggikan di sini ada menu rotation klik saja di isometrik thread ini ada menu rotation ini tarik ke sini nah dia akan nambahkan cuman di sini memang maksimum sampai 20 so seperti ini saja enggak enggak perlu ditarik dari sini ke sini ya begini enggak perlu tapi dari menu rotation ini ditambahkan seperti ini ini bautnya sekarang saya copy lagi yang ini saya kemudian saya paste saya angrup saya hapus lubangnya ini karena saya mau buat kepala bautnya kan so nih sederak keduanya saya line line ini sudah lain atau saya pakai di rata bawah biar dia sorry biar ada di bawah posisinya so sudah lain saya tarik ke atas sedikit oke kemudian saya grouping ya sudah jadi bautnya kalau dia seperti ini maka dia bisa bebas keluar masuk ya ini sudah bebas keluar masuk karena ukurannya sudah disesuaikan itu saja cara untuk membuat baut di tinker cat ini cukup mudah dan sangat sederhana dibanding dengan beberapa tools 3d modeling lainnya seperti position 360 and then ada blender auto cat dan lain-lain di sini cukup mudah hanya beberapa kali klik saja setelah itu jangan lupa teman-teman export itu saja cara membuat baut di tinker cat terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye bye